Pertahanan udara Iran saat ini mulai ditingkatkan merespons ancaman yang muncul terhadap negara tersebut. Nantinya, pertahanan udara tersebut dapat mendeteksi ancaman serangan yang masuk ke Iran. Peningkatan senjata itu dibenarkan oleh Komandan Zona Pertahanan Udara Timur Laut Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Reza Masoumi, pada Minggu 12 November 2023, Masoumi mendekankan bahwa kemampuan pertahanan udara Iran kini dapat mendeteksi dan mengatasi potensi ancaman secara efektif. Ia juga menyeroti bahwa seiring dengan berkembangnya ancaman Dirgantara, Iran memastikan bahwa sistem pertahanannya juga mengalami kemajuan dengan kecepatan yang sama. Selain itu, ia menegaskan kembali bahwa kemajuan militer Iran semata-mata untuk tujuan pencegahan dan tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga. Hal ini terjadi ketika Menteri Pertahanan Aislewik Austin mengumumkan akan mengerahkan sejumlah senjata ke Timur Tengah. Senjata tersebut merupakan sistem pertahanan rudal anti-balistik Terminal Hig Altitude Area Defense THD, serta Batalion Patriot, diketahui pada September lalu Iran telah mengembangkan rudal yang dirancang khusus untuk menargetkan wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Iran, Brigadir General Reza Talainik. Rudal tersebut memiliki panjang 11 meter, berat sekitar 7 ton, dan membawa hulu ledak 500 kilogram. Jenderal Talainik juga menyebutkan bahwa rudal tersebut memiliki jangkauan 1.400 kilometer, akan tetapi berpotensi diperluas hingga kurang lebih 1.700 hingga 1.800 kilometer. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.